Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo mas bro dan mbak sis Intro 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 Terima kasih ya sudah mengklik video ini Dan terima kasih juga udah berlangganan di channel ini Bagi yang belum berlangganan Silahkan berlangganan dulu dengan cara klik subscribe Dan yang udah berlangganan saya doain semoga murah rejeki Tambah sehat dan tambah sukses Amin Ya Rabbal Alamin Apakah anda hari ini punya kolesterol yang tinggi mas bro dan mbak sis Nah gak usah ragu lagi dan gak usah khawatir lagi ya Sebab sudah ditemukan berbagai cara untuk mengatasi kolesterol Yang ditimbulkan akibat pola gaya hidup atau makanan-makanan yang tidak sehat Seperti di tips kali ini Nah ini adalah daun mengkudu Hanya dengan satu lembar daun ini kita bisa menurunkan kolesterol yang tinggi di dalam tubuh kita Agar bisa ternetralisir dan bisa kembali normal Anda pun bisa makan-makan yang enak lagi Mengkudu merupakan salah satu jenis tanaman yang ternyata gak cuma hanya ada di Indonesia mas bro dan mbak sis Melainkan di beberapa negara juga ada seperti di Australia, India hingga Asia Tenggara Sudah banyak loh jurnal-jurnal medis yang menulis soal manfaat buah mengkudu maupun daunnya ini Karena keseluruhan memang memiliki giji yang lengkap yang dibutuhkan oleh tubuh manusia Di antaranya ada protein, ada vitamin, mineral penting Tersedia dalam jumlah yang cukup pada buah dan daun mengkudu Yang menariknya adalah di dalam daun mengkudu ini ada kandungan yang bernama selenium Yaitu salah satu mineral yang bisa untuk antioksidan yang sangat hebat Selain itu juga ada kandungan yang lain yang bisa untuk membantu mempertahankan daya tahan tubuh Sehingga tidak mudah sakit Dengan segala kandungan sehat ini Maka buah dan daun mengkudu ini bisa digunakan sebagai obat untuk berbagai macam penyakit Salah satunya filek, sakit kepala, diabetes, dan tekanan darah tinggi Serta juga kolesterol Nah bagaimana ya cara menggunakan daun mengkudu ini untuk dijadikan sebagai obat herbal Yang pertama yang harus kita gunakan adalah kita pilih ya daun mengkudu yang tidak terlalu tua Juga tidak terlalu mudah Dan setelahnya kita cuci bersih dulu semuanya Baru kemudian Kita lipat seperti ini Seperti ini Lalu setelahnya kita rajang atau kita iris-iris dengan menggunakan pisau Setelah ini kita rebus dengan menggunakan 1,5 gelas air hingga tersisa menjadi 1 gelas sampai mendidih Setelah itu Kita masukkan ke dalam wadah Baru setelah sudah hangat Teh dari daun mengkudu ini siap untuk kita konsumsi Minum air teh daun mengkudu ini 1 hari 1 kali jika kadar kolesterol yang ada di dalam diri mas bro dan basis Belum terlalu tinggi Namun jika sudah terlalu tinggi Sangat efektif Teh daun mengkudu ini diminum 2 atau 3 kali dalam sehari sesudah makan Perbanyak minum air putih dan olahraga yang teratur itu juga akan membantu menurunkan kolesterol lebih cepat Jika kadar kolesterol yang tinggi sudah turun mas bro dan basis hanya cukup mengkonsumsi Air teh mengkudu ini 2 hari sekali 1 gelas ya hal tersebut Sebagai pencegahan agar kolesterol tidak terjangkit lagi Dan anda tetap bisa mengkonsumsi makan makanan yang enak Untuk itu bagi mas bro dan basis yang hari ini punya kolesterol Silahkan aja mulai dengan rebusan teh daun mengkudu ini Konsumsi secara rutin 1 hari 1 gelas ini atau 2 dan 3 gelas tergantung tingkat seberapa parah kolesterol yang hari ini terjadi kepada anda Semoga informasi ini bermanfaat bagi anda yang memerlukan cara untuk menurunkan kolesterol Atau menghilangkan kolesterol di dalam darah dengan mudah Terima kasih Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih